Pro-Pakani, Pro-Pakani Untuk rekomendasi tanaman padi di lahan kering, lahan rawah Memang ini terkait yang pertama benihnya dulu Jadi benih-benih apa saja yang memang cocok untuk di daerah lahan kering Dan cocok di daerah lahan rawah Dan yang cocok biasanya benih di lahan non-irigasi Atau saya sebut lahan kering, tanda hujan adalah biasa padi gugu Ada jenis-jenis paritas padi gugu Impago, ada impago 4, impago sampai 13 itu Kemudian Situ Gonggo, Batu Tegi, Tawuti, Limboto, Situ Bagendit Nah ini menarik, saya pernah kenal juga daerah Kalau musim kemarau pun pakai Situ Bagendit atau Situ Patenggang IPB 9G, ini daerah-daerah untuk tertentu pakai rindang 1, agritan Rindang 2, jati luhur, ini luhur 1, luhur 2 Untuk dataran tinggi ini cocok banget Kemudian bio patenggang, agritan, sama pestari Kalau daerah-daerah yang lahan kering ini kita kembangkan Otomatis kita cek dulu benih sumbernya Kita produksi dan dikembangkanlah di daerah itu Kemarin terjadi kekeringan El Nino Dan sekarang sudah berangsur menurun Bulan Desember ini masuk musim hujan Jadi pas saat kering-kering kemarin pun Juga kita menggunakan benih-benih yang tahan kekeringan Sekarang memasuki musim hujan Apalagi daerah rawa ini nanti Jadi carilah benih-benih yang tahan kenangan Misalnya impara, impara 3, impara 4, impara 8 Ada juga yang impari tapi juga tahan rendaman Impari 29, ada juga ceherang, impari 30 dan lainnya Pokoknya banyak sekali lah Petani kan pengennya juga tidak hanya tahan kenangan atau tahan kekeringan Tapi juga tahan terhadap serangan OPT Kemudian yang produktivitasnya tinggi Bahkan daerah-daerah tertentu yang ada intrusi air laut Memang perlu varitas padi tahan salinitas Tidak hanya aspek benih Untuk lahan kering itu juga teknis budidayanya Teknis pengendalian penyakitnya Teknis panen pasca panennya Bahkan sistem tanam pun ada yang sistem tebar Ataupun sistem tegel atau jajar legowo Itulah variasi kita Indonesia sangat luas Sabang sampai merauke Ada lahan kering, ada lahan tanda hujan Ada lahan irigasi Daerah tinggi, daerah rendah, kelerengan Bahkan daerah rawa juga banyak Dengan agro ekosistem yang berbeda-beda Pesan Bapak Menteri, Bapak Andi Amran Suleman Fokus tahun ini dan tahun depan Dan berikutnya peningkatan produksi Produksinya apa? Padi dan jagung Lokasinya di mana? Di lokasi existing Itu dengan peningkatan indeks tanam dan produktivitas Kemudian di lahan rawa Jangan lahan rawa ditidurkan, dibiarkan saja Dan ini sangat luas Terutama di Sumsel, di Kalsel, Kalteng, Kalbar Dan beberapa provinsi lain Kita kembangkan lah itu Dan berikutnya dan berikutnya Dan berikutnya Dan berikutnya Terima kasih sudah menonton!